Halo semuanya, welcome back. So, di video kali ini aku bikin 10 tutorial hijau pasmina yang memang bener-bener basic, cocok buat pemula, bisa dipakai daily, ataupun ke acara-acara yang lebih formal. Ini bisa banget kalian pakai di rumah. Stepnya gampang, kalian cukup siapin 1-2 pun tool aja. Pokoknya kalian harus bisa gaya-gaya yang akan aku tampilin di video kali ini. Soalnya penocing. Untuk informasi cipu dan juga pasmina yang sedang aku pakai di video kali ini, udah aku taruh semuanya di deskripsi box. So, ini keduanya aku pakai dari Zofara. Di video yang paling basic, paling gampang, ini kalian bisa set pasmina-nya sangat panjang, tapi aku lebih prefer yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Kemudian, ini langsung aja dipasin dengan butuh wajah, dan dibentul di bawah dagu. Nah, kalau udah, tinggal di cut ke belakang, caranya gampang aja. Ini kita tarik dulu. Terus, dimasuknya satu-satu biar rapi. Nah, udah kayak gini. Yang tadi di belakang itu kita angkat dulu kayak gini. Tinggal keduanya diikatkan. Terus, kita turunin lagi. Jangan lupa, samping angkatnya ditarik-tarik. Terjadi deh. Model yang kedua, sisi yang lebih panjang, kita tarik lagi ke depan. Jadinya kayak gini. Selanjutnya, ini yang di leher, tinggal kita tarik ke depan. Ini jadi modelnya ala elastic gejora seperti ini. Next model, setelah dipentul di bawah dagu, yang agak lebih pendek itu, kita masukin ke dalam. Kemudian yang panjang, kita selempangin ke bahu. Dan ditarik-tarik. Nah, tipsnya biar rapi, kalian nelempanginnya itu agak ke belakang, jadi yang kelihatan cuma segini. Dan biar nggak cobot-cobot, kalian bisa tambahin pentu di bagian sini. Selanjutnya, ini juga gampang. Kalian tinggal ambil nih bagian dalam, jangan terlalu lebar. Terus bagian atasnya dimajuin dikit. Seperti ini, terus dipentul. Kedua sisinya tinggal kita ikat lagi ke belakang. Atau kalau mau lebih praktis, ini dua sisinya tinggal disilangin di belakang, terus yang satu, tarik lagi ke depan. Next, dibikin pendek panjang. Bagian sini disesuaikan dengan bentuk wajah masing-masing ya. Terus dipentul. Setelah itu, kita tarik dulu bagian belakangnya. Seperti ini. Kemudian yang bagian panjang ini, dililirkan ke leher, lewat dalam, terus tarik lagi ke depan. Hasilnya akan jadi kayak gini. Yang pertama, kalian bisa bikin bagian leher ini clean. Jadi ini kita tinggal arahin ke belakang semua. Seperti ini. Atau ini bagian lehernya di bawah ke depan seperti ini. Next, masih dibikin pendek panjang. Yang penek dilipat sedikit, terus dipentul di samping. Setelah itu, ini sisanya dimasukin ke belakang. Seperti ini. Dan yang panjang ini, kita pegang bagian bawahnya, selempangin ke bahu. Terus bagian sininya, setelah disesuaikan, tinggal dipentul lagi. Kalian bisa tambahin aksesoris di sebelah sini, biar lebih kece lagi. Ini bisa dikreasiin lagi. Jadi yang bagian panjang ini, kita pegang bagian bawahnya. Naikin ke atas. Terus dipentul sebelah sini. Hasilnya itu akan jadi kayak gini. Kita masih bikin pendek panjang. Yang pendek ini dilipat sedikit. Dipentul di samping. Terus ini biarin aja kayak gini. Tarik sedikit bagian belakangnya. Kalau udah, yang bagian panjang ini kita lititkan ke leher. Jangan lupa ditarik-tarik samping-sampingnya dan juga belakangnya. Kalau udah jadi, hasilnya itu kayak gini. Setelah dipentul di samping kayak gini, kita juga bisa bikin model yang seperti ini. Simpel banget. Yang panjang ini kita tinggal selempangin aja ke bagian bahu. Selanjutnya, dibikin pendek panjang lagi. Seperti ini. Setelah dipentul di bawah dagu, yang pendek ini kita simpan ke dalam. Yang panjang, kita lilitkan ke atas. Ini yang pertama, kalian bisa bikin layer. Jadi tinggal ditarik aja kayak gini. Dan kalian rapih-rapihkan. Terus perlahan dililitkan. Nah, ini terbentuk layer seperti ini. Setelah itu tinggal dipentul di bagian sini. Jadinya bakal kayak gini. Untuk cara yang kedua, ini yang panjangan kita lilitkan ke atas. Dan kita sisain segini. Terus dibawa ke samping. Dipentul barengan sama yang ini. Setelah itu tinggal dirapihkan. Seperti ini. Ini untuk gaya yang pertama, bisa kalian bikinnya seperti ini. Yang kedua, bisa juga dibikin lebih menutup diadat. Ini kita kebelakangin aja. Terus yang bagian leher ini, diurai. Bisa juga dibikin gaya-gaya yang otel gitu guys. Jadi yang pendek ini, kita tarik lagi ke depan. Yang ini juga kita tarik. Bagian lehernya dibikin clean. Nah, ditarik seperti ini. Bisa juga yang bagian pendek ini, kita ikutin masuk ke dalam. Jadinya kayak gini. So guys, itu dia tutorial-tutorial Pasmina yang memang bener-bener bisa kepakai setiap harinya. Semoga kalian bisa dikira di rumah. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Dan kita akan mencoba lagi di video selanjutnya. Bye!